Kayaknya yang sekali aku bikin video itu langsung viral, langsung boom Misalkan kalian ngerasa aku terlalu banyak ngomong, kalian bisa skip-skip Atau misalkan kalian bisa langsung close aja video ini Gak usah ditonton, jangan sampe kalian ninggalin hate comment di bawah Karena aku sering banget kayak dapet hate comment yang Banyak-banyak, ah kebanyakan ngomong Dan itu bener-bener bikin mental aku langsung down Hai Hai semuanya, mereka ini channel youtube aku Nah di video kali ini aku kayaknya bakal ngobrol-ngobrol aja Aku pengen cerita-cerita seputar youtube Karena beberapa bulan yang lalu aku sempet bikin video yang waktu aku dimonetize itu Dan disitu juga aku sempet nanya gitu kan ke temen-temen Oh enggak kalau misalkan aku berbagi cerita atau tips and trick Supaya kita bisa cepet dimonetize Karena waktu itu aku dimonetize agak lumayan cepet Ya meskipun sebenernya gak cepet juga sih Ada yang lebih cepet Tapi menurut aku itu tuh cepet banget Jadi di bulannya tuh aku genap 2 tahun main youtube Aku pertama kali upload itu Oktober, ya oktober sih Aku lupa-lupa juga sih, lupa-lupa ingat Cuman aku mulai aktif untuk upload video itu di Januarinya gitu kan Oktober, November, Desember itu aku sama sekali Cuman upload foto aku main-main doang Ya aku mulai upload itu di tahun berikutnya Tahun 2019 Aku mulai upload video kayak tutorial-tutorial gitu Itu aku enggak ada perkembangan sama sekali Subscriber aku cuma 24 Yang 24 tuh temen-temen aku semua Hai subscribe, hai subscribe Sedangkan enggak ada orang-orang lain yang enggak aku kenal tuh ngesubscribe aku Jam tayang aku masih jauh banget yang nonton Cuman paling banyak 11 orang Ya tahun 2019 itu kan aku masih semangat-semangatnya kan Kayak bikin video gitu Tapi aku enggak tahu gimana nih caranya Supaya video aku tuh bisa dijangkau banyak orang Pas akhir tahun itu Ada satu video aku yang lumayan ditonton banyak orang Dan itu lumayan juga naikin subscriber aku Kalau enggak salah waktu itu ada 30 ribu orang-an yang nonton Dan aku masih ingat banget waktu itu bulan November Aku cek jam tayang aku tuh masih seribu Dan subscriber aku 700 Dan disitu aku mulai tertarik Kayak nyari-nyari tutorial Gimana caranya untuk menambahin subscriber Gimana caranya untuk ngebanyakin views gitu Sampai akhirnya aku nemuin salah satu channel itu Adlina Adlina yang gitu aku lupa namanya Aku tontonin videonya dia Dan kuncinya tuh ternyata cuma satu Konsisten Aku pas pertama kali nonton tuh kayak konsisten Aku tuh pengen yang sekali aku bikin video itu langsung viral Langsung boom Tapi enggak ada Enggak bisa kayak gitu Karena kita enggak ngerti juga kan Algoritma Youtube kayak gimana Dan gimana Apa namanya Cara Youtube Menilai suatu video yang layak untuk ditampilkan di homepage orang lain Dan di awal tahun ini juga aku baru tau Gimana caranya dapetin subscriber Gimana caranya video kita ini tuh dijangkau oleh banyak orang Itu yang pertama adalah Ya sering upload itu tadi Yang kedua kontennya harus original Jadi bener-bener konten itu tuh kamu yang bikin Atau enggak Ya minimal videonya tuh kamu yang bikin Yang ketiga itu thumbnail Thumbnail menarik itu bener-bener ngaruh Dulu aku tuh asal-asal banget bikin thumbnail Karena aku enggak bisa ngedit Aku enggak Edit foto aja aku enggak bisa Apalagi bikin thumbnail Dan akhirnya Makin kesini-makin kesini Kan aku kayak makin sering upload video Makin sering bikin thumbnail Dan makin kesini Aku ngerasa thumbnail aku tuh jauh lebih baik Daripada waktu awal-awal aku di Youtube Dan itu bener-bener ngaruh Semakin menarik thumbnailnya Semakin banyak juga viewsnya Kalian bisa lihat di video-video aku Disitu kalian bisa ngeliat yang viewsnya agak lumayan banyak Itu thumbnailnya pasti lumayan oke lah gitu Enggak jelek-jelek banget Nah yang keempat itu judul Kalian harus bikin judul semenarik mungkin Bahkan kalau perlu clickbait gitu ya Supaya menarik perhatian orang Apa nih harus di-click Karena aku sendiri Kalau misalkan ngeliat video Yang judulnya clickbait Itu aku suka kesel Kayak Apa nih judul sama isi video enggak sama Tapi kan itu menarik orang untuk nge-click gitu Dia menarik aku untuk meng-click video itu Dan itu memang ngaruh Jadi kalian belajar aja bikin clickbait yang Bener-bener menarik gitu Nah yang kelima Sebenarnya ini boleh enggak boleh sih Jadi kayak mungkin kasannya kayak Sub for subscribe Tapi itu bukan sub for subscribe ya Jadi aku biasanya Kalau misalkan ada orang yang komen ke aku Terus dia bilang Kak aku juga punya channel loh tentang ini Nah tolong support 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 aku dong kak Nah biasanya aku selalu Mampir ke channelnya dia Untuk nge-support channelnya dia Tapi dengan catatan Aku juga emang suka gitu sama channelnya dia Kayak aku suka nonton video tentang beauty Aku suka nonton video tentang makan Nah kebetulan channelnya dia tuh tentang makan-makan Atau misalkan masak-masak Dan aku tertarik Oke aku follow dia Oke aku subscribe dia gitu Dan aku dukung channelnya dia Dengan tonton videonya sampai habis Tapi balik lagi ke kita ya Jangan sampai yang Ini channelnya nih tentang game Tapi aku gak suka main game Yaudah deh aku follow aja Biar dia nge-follow aku balik Gak boleh kayak gitu Itu tidak boleh Karena itu bisa aja nantinya tuh Bakal kena banner dari Youtube Apalagi kita cuman nonton videonya cuman 2 menit Abis itu komen Abis itu matiin Youtube tuh bisa tau itu Dan itu bakal karena Banned atau misalkan komen kita masuk spam Ya gitu Dan itu juga bisa mempengarapi ke channel kita Terus kalian juga harus sering-sering share video kalian Kayak Misal hari ini kalian upload video Terus kalian share ke Facebook Ke Twitter Ke Instagram Ke Whatsapp Atau kemana aja Terus minta bantuan temen kalian Untuk nge-share juga Karena bisa jadi temennya temen kalian Juga membutuhkan video Yang kalian bikin Dan akhirnya tertarik Dan akhirnya nge-subscribe Dan akhirnya nonton Dan jadi penonton setia kalian Jadi ya Nge-share video juga itu sebenernya penting Meskipun kadang waktu pertama-tama Aku kayak malu gitu Aku mau nge-share video aku nih Tapi aku malu Takut ada orang-orang yang Apa nih Kayak nge-olok-olokin Karena pas pertama-tama aku Nge-share video Ke Facebook Itu sempet ada yang komen ke aku Kayak Cie youtuber Dan itu bikin aku langsung Itu gak bikin aku yang happy gitu Aku ngerasa dipojokin dengan orang Ngomongin Cie youtuber Gitu Gak tau kenapa sih Mungkin aku yang sensi Atau akunya babaran Tapi aku gak suka digituin Aku lebih suka kayak Oke semangat ya Gitu Oke nanti aku nonton Nanti aku follow Kayak gitu-gitu Follow subscribe Ini cuman kayak gitu aja sih Cara aku nambah subscriber Salah menambah views Aku gak yang Gak ada yang trik khusus Jadi ya cuman kayak gitu aja Saling mensupport Tapi jangan sampe nge-spam Itu aja Jadi kalo misalnya temen-temen sekarang Ngeliat channel aku Channel aku tuh bener-bener Tidak seberkembang itu Maksudnya gak yang langsung berkembang Pesat banget Jadi cuman Balannya pelan banget Kalo misalnya temen-temen liat Aku juga jarang Upload video Apalagi yang Seminggu sekali Gitu Aku juga jarang Konten Kayak konten aku tuh Random semuanya Apa aja gitu Aku sempet bikin ini Yaudah aku bikin Aku upload Gitu Karena Posisi aku sekarang kan Kayak Aku sudah menikah Dan aku menjadi Ibu rumah tangga Aku tidak bisa Hanya fokus Di Youtube aja Jadi bisa Sampai sini aja Aku udah bersyukur banget Buat temen-temen yang Nge-DM aku ke Instagram Juga Aku selalu berusaha Untuk ngebalesin Tapi maaf aja nih Kalo misalkan Balasan dari aku tuh Kalian kurang puas Gitu dengan jawaban aku Ya aku mohon maaf aja Karena jujur Aku gak nyangka Bakal banyak orang Yang tertarik Gitu Aku gak tau Kalo kalian Bakal sampe Nanyain aku ke Instagram Dan Bahkan tadi pagi pun Aku udah ngebales Sekitar 5 5 DM Tadi pagi udah aku balesin Dan akhirnya Hari ini Aku putusin Untuk bikin video ini Jadi Kayak video ngobrol aja sih Ngobrol Ngobrol-ngobrol santai ya Kalo misalkan kalian ngerasa Aku terlalu banyak ngomong Kalian bisa skip-skip Atau misalkan Kalian bisa langsung Close aja video ini Gak usah ditonton Jangan sampe kalian Tinggalin head comment Di bawah Karena aku sering banget Kayak Dapat head comment Yang Banyak bacot Ah kebanyakan ngomong Dan itu bener-bener Bikin mental aku Langsung down Tapi sekarang sih Udah gak Udah gak terlalu aku pikirin ya Meskipun kalo misalkan ada Tetep aja kepikiran Dan tetep bikin aku sakit hati Jadi sebisa mungkin Kalo misalkan kalian Gak suka sama aku Atau misalkan kalian Gak mau dengerin Aku ngomong panjang lebar Kalian skip aja Atau kalian tutup video ini Udah gak usah komen Gak usah ninggalin komen yang macem-macem Disini kita saling Men-support aja Karena aku juga di dunia Per-youtubean ini tuh Baru banget Kayak aku belum bisa Belum bisa ngapa-ngapain gitu Aku Bikin video aja Ngeditnya masih lama banget Masih gak bisa Bikin thumbnail aja Aku gak bisa Jadi ya mari kita saling mendukung Mari kita saling men-support Jangan ada hate comment Kalo bisa Kita kasih Kasih apa namanya Kasih Kayak komentar-komentar yang Hangat gitu Supaya Si konten creator-nya ini tuh Dia makin semangat lagi Gitu bikin videonya Oke kayaknya Segini dulu aja Video dari aku Mudah-mudahan video ini Bisa menjawab pertanyaan Temen-temen semuanya Dan buat temen-temen Yang baru mampir ke channel aku Baru liat video aku Jangan lupa untuk Klik like Comment Dan subscribe Terus abis itu juga Nyalain notification down-nya Supaya nanti gak ketinggalan Video-video baru aku Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye